Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan resep hantaran ya ini bikinnya cepet banget cukup diaduk aja menggunakan manual ya dan juga bahan-bahannya juga sederhana namanya bulu tape seperti apa proses pembuatannya simak video sampai selesai siapkan ada 3 butir telur ini yang suhu ruangnya kemudian tambahkan 80 gram gula pasir lalu disini tambahkan 1,4 sendok teh vanili bubuk lalu aduk aja menggunakan wheat seperti ini ya kurang lebih 3-5 menitan hingga gulanya larut oke selanjutnya aku masukkan 180 gram tepung terigu yang pro sedang tambahkan ada 1 sendok teh baking powder juga 1,4 sendok teh baking soda jadi baking soda sama baking powder itu beda ya kegunaannya oke selanjutnya disini akan aku tambahkan dengan sejumbut garam dan susu bubuk sebanyak 27 gram atau 1 bungkus selanjutnya masukkan 150 gram tape singkong ini untuk tapenya sudah aku haluskan ya dan dibuang bagian sumbu nah aku tambahkan juga 2 sendok makan SKM atau susu kental manis terakhir masukkan 80 ml minyak sayur atau sama ya minyak sayur itu dengan minyak goreng jadi kalian jangan bingung selanjutnya aduk semuanya hingga tercampur rata disini siapkan cetakannya aku menggunakan cetakan kotak lalu yang sudah diolesi dengan margarin kemudian tuang adonan hingga 3 perempat bagian dari cetakannya untuk penggunaan cetakannya nanti bebas aja sesuaikan yang ada di rumah ya nah buat kalian yang ingin mencari cetakan silahkan aja nanti kunjungi ke tiktok rusita susi oke setelah diisi kemudian hentak-hentakan lalu bagian tengahnya akan aku berikan taburan cokocip dan juga keju parut untuk cokocip dan keju parutnya itu takarannya bebas aja ya sesuaikan dengan kebutuhan nah ini aku akan masukkan kembali ya hingga adonannya habis jadi tuang 3 perempat bagian dari loyang kemudian hentak-hentakan setelah itu taburi dengan cokocip dan juga keju parut nah karena prosesnya akan kita oven jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan dimasukkan supaya panas di dalam oven itu bisa stabil sehingga nanti untuk adonan yang kita masukkan itu bisa mengembang dan matang sempurna oke langsung aja setelah semuanya dimasukkan ke dalam wadah lalu akan aku oven selama 40 menit api atas bawah suhu 170 derajat celsius dan setelah matang angkat lalu biarkan hingga dingin setelah dingin akan kita keluarkan dari cetakannya nah satu resep yang aku bagikan ini menjadi 6 cup ya tapi aku menggunakan cup yang ukurannya besar sehingga menjadi 6 nah buat kalian juga bisa dimasukkan ke dalam cup yang kecil-kecil ini hasilnya sangat montok dan juga mengembang sempurna ya untuk kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan letakkan di bawahnya dengan mika seperti ini ya yang tanpa tutup atau bisa juga yang menggunakan tutup untuk resep yang aku bagikan ini di suhu ruangan bisa bertahan sampai 5 hari ya maksimal ini pas banget jika kalian jadikan sebagai ide jualan ataupun ide hantaran saat berkunjung ke keluarga maupun saudara walau hanya menggunakan bahan sederhana dan peralatannya juga tanpa mixer tapi hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya sangat cantik dan ini tidak disangka kalau pembuatannya praktis dan juga simple seperti ini tampilan di bagian tengahnya kalian bisa lihat sendiri ya mengembang sempurna dan tentunya juga menarik jika kalian jadikan sebagai ide jualan oke demikian tadi saja cara mengolah tape singkong menjadi ide hantaran ataupun ide jualan selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat mencoba